Dimana saat itu korban sedang tidur bersama anaknya di ruang tengah Di rumahnya korban terbangun dengan tangan sudah dalam keadaan terikat tali Yang dimana salah satu pelaku menodongkan pisau ke arah leher korban TKP atau tempat kejadian perkara di desa Pageralang RT 02-12 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Ada pun kronologis kejadian pencurian dengan kekerasan di TKP tersebut Dimana terjadi pada hari Jumat 4 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 Dimana saat itu korban sedang tidur bersama anaknya di ruang tengah Di rumahnya korban terbangun dengan tangan sudah dalam keadaan terikat tali Yang dimana salah satu pelaku menodongkan pisau ke arah leher korban Suami yang berada di tengah berhasil melepas ikatan tangannya Dan lari keluar rumah sambil berteriak minta tolong kepada warga Pelaku berusaha melarikan diri Dua pelaku dapat diamankan oleh warga dan sedangkan empat pelaku lainnya berhasil melarikan diri Ada pun juga korban Ada empat Hasil dari penyelidikan dan pengembangan tersangka Masih ada empat pelaku lainnya yang sudah kita kantongi namanya Dan saat ini masih dilakukan pengejaran Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka Pelaku masuk rumah korban melalui jendela samping rumah Melumpuhkan korban dengan mengikat tangan Mengancam menggunakan golok dan melukai korban Pasal yang kami persangkakan yaitu dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan Sebagian yang dimaksud pada pasal 365 Tahu HP Junto pasal 53 Dimana ancaman hukuman penjaranya 9 tahun Terima kasih kerana menontononton!